Mindset punya seorang tidak akan pernah berhenti Dia akan terus bergerak, dia punya power yang sangat luar biasa The power of mindset ini tidak akan bisa menghentikan Saya sekarang bersama Ketua Komunitas Pekan Baru Budaya Silahkan Bang, berkenan namanya Bang Saya Muhammad Salwa Rudy, Ketua Komunitas Pekan Baru Budaya Hari ini kan lagi, bukan ke-17 Bang ya Apa kegiatan tujuan hari ini Bang Hari ini kita mengundang salah satu pembicara yang boleh dikatakan sudah sukses ya Beliau memiliki hotel dan juga perumahan Dan kami menganggap beliau salah satu pembicara yang punya ilmu tentang mindset Mengapa kita menghadirkan pembicara terkait dengan mindset? Karena memang di dalam bisnis itu mindset ini penting Mindset ini penting, mengapa penting? Karena tanpa mindset yang benar, sulit bagi seseorang untuk bisa menjalankan bisnis dengan benar Oleh sebab itu, kesuksesan bisnis itu salah satu tolak ukurnya adalah mindset yang benar Maka hari ini kita belajar Saya ketika membaca buku ini, aduh ini memang firebox manan Negerinya kaya tapi dimiliki orang sedikit orang Dan sedikit orang ini bukan dari orang yang mayoritas yang seharusnya mau menjadi tua di negerinya sedikit Maka hari ini, Alhamdulillah Dengan spirit bosan kedua lahir namanya 2 ke kedua man Lahir kita man Lahir madani man Kalau kekuatan ini dilanjutkan dengan kekuatan yang saling terhubung berjejari Satu sama lain Ini yang ingin saya sampaikan sebentar ini Karena komunitas seperti ini cukup banyak Tetapi saya sayangkan Kadang tidak saling terhubung melalui kekuatan besar Saya lihat sekarang mulai tumbuh DDA komuniti Tangan di atas Ada yang namanya JV Ada yang namanya Pekan Baru Berlain dengan S.S.N. nya Dan banyak lagi Tetapi apakah kita kemudian menjadi kekuatan yang bersama? Dua satu dua man Kita man Dan mana di man Tidak saling terhubung Saya kembali menggagas Adalah Man Tapi dia bukan seperti kita man Dua satu dua man Ataupun mana di man Tapi dia menjadi Upaya menyatukan Tiga kekuatan ini Seperti bukan apa Dia Online Tapi seluruh Stoknya dua satu dua man Ada disitu Semua stoknya kita man Ada disitu Semua stoknya menerima Ada disitu Dan dia Bisa dipesan Online Dan kemudian Dia bisa diantar Sampai ke rumah Nah ini Sebenarnya menggabungkan Kekuatan antara Usaha Goleh Al-Gojek Milik apa Goleh ada sekarang ini Milik dari Apa namanya Pengusaha muslim Dan ada satu lagi Apa namanya Saya lupa Yang sekarang juga sedang banyak Dari Gojek-gojek Yang dari pengusaha muslim Itu digabungkan dengan Kekuatan kita Jadi bagaimana Orang bisa berbelanja Cukup Di rumah Barang diantar Nah ini kan Seperti Kitab GoFood Ya ya Seperti itu Yang di Pelopos Ini Dengan kekuatan itu saja Sebetulnya Kebutuhan hari Selesai Hari ini Saya perhatikan Apa yang menjadi Semangat kita man Dua satu doma Dan baliman Tidak terimbang Dengan belanjanya Kalau muslim Untuk komitmen Belanja Salah satu faktornya adalah Mungkin kurang promosi Kurang dari pelayanan Kurang lengkap barangnya Yang akhirnya kita kecewa Kembali Tapi kalau dengan Mindset Dan keyakinan yang kuat Kebersamaan kita Maka kita akan mau Paling tidak Mengurangi Ya Tidak ke sana Atau sama sekali Tidak Saya terus rasanya Saat ini sudah Anak-anak saya Biasanya Senang ke Indomaret Saya bilang Ya sekarang ada Dua satu doma Saya kesalahan saja Nah Senang mereka Karena Convenience Kan yang dijual Convenience Convenience stop Tempat berbelanja Yang nyaman Yang ketika datang Itu sebenarnya Bentuknya teratur Semua kan Jadi kita Walaupun di tempat Yang manapun Indomaret Kita sudah tahu Letak barang itu Setulanya Bersama Ya kan Barangnya pun Dekat standar Di situ Jadi Confidence Kenapa Tidak kita coba Berbosan Mungkin bukan di situ Dari situ Berjajaringnya kita Sekali lagi Mindset Business Owner Itu adalah Saat berfikir Yang membuat Kita semua Saling terhubung Kenapa Karena ketika Kita sebagai Business Owner Pertama Kita akan Berusaha Membangun sistem Kita akan Berusaha Untuk Membuat Bisnis kita Itu berjalan Tanpa kehadiran kita Saya sering mengatakan Dengan bahasa Ternama begini Mau gak Bisnis jalan Owner bisa jalan-jalan Mau Ini langkah selanjutnya Nanti setelah ini Jadi memang Saya pernah Melati pelatihan itu Mohon maaf Saya pelatihan Tidak seperti Apa nama islamnya itu Kan ada beberapa Pelatihan yang seminar Bisnis sebenarnya bukan seminar Bisnis sebenarnya Itu bisnis seminar Mohon maaf Simulannya 1000 2000 Bayar cuma 100 juta Tapi kan berapa Juta berarti Dapat ratusan juta Kenapa Kenapa saya bilang demikian Karena kalau konteksnya itu Saya pernah tanya Pematerinya Bisnisnya apa Ternyata pemateri bisnisnya Yang seminar itu Artinya Dia sebenarnya motivator Cuma diberkos dengan Seminar bisnis Apa maksudnya Kira-kira Jadi kalau kita ingin Belajar dari orang Dia tuh lulusahanya ada Apa enggak Sama kayak dosen Saya waktu ngambil Master Peace Up Initiation Di Malaysia UK Saya ingin mengatakan Jujur saya katakan 20% saja Yang sebenarnya praktisi 80% nya Mereka itu bukan Bisnis Walaupun dia Ngejar bisnis Karena kembali Gimana saya tahu Ketika saya ajak Dialog Dia enggak bisa jawab Karena ini Lalu Dia taunya Cuma sebagai Dosen Akhirnya kalau seorang dosen Ngejar bisnis Ya dia cuma literatur doang Dimacanya Dia enggak tahu Realitas lapangannya Seperti apa Jadi jangan salah Belajar dengan Orang yang Bisa seminar Jadi seminar bisnis Banyak yang hati-hati Nah ini hati-hati sekali Akhirnya Selalu setelah selesai pulang Balik lagi Kembali Seperti sekolah Bagaimana agar tidak Ya ini saya sampaikan Forum bisnis Riau ini Sejadinya Setelah 2010 Nanti boleh Kita berjari Saya ingin bawa Nggak tahu cukup Atau tidak Nanti bisa dibantu Saya ingin mengajak kita Bersama sabar Jadi Forbis ini Bari 2010 Ya Alhamdulillah sampai saya Dari 11.000 Usaha mikro Jerman Yang kita bina Waktu itu bersama Pak Indonesia BSM Cukup intens Dan terakhir ini Saya agak batasi Dengan beberapa yang Saya bimbing Saya coach Salah satunya adalah Bisnis yang Di Saat ini Misopah Imam Di Jalan Paus Ini menarik Karena ini Termasuk saya yang Membidayahnya Dan membimbing Dan meng-coachnya Jadi awalnya Pak Saifullah Ya Atau Ustaz Saifullah Yang menjadi Imam Di masjid RAPB Di Pakalang Kerinci Itu Dia keluar Dari sana Dan kemudian Membuat bisnis namanya Misopah Imam Tapi setahun kemudian Mengalami kesulitan Dimana dia Harus berpelajar sendiri Dia harus ini Dan karimanya banyak Dan pokoknya Dia agak Walah Dia gak bisa lagi berdakwah Dengan seorang penceramah Dan menjadi Imam Satu ketika Saya datang Kesatu pelatihan Forbis Pada saat itu Pelatihan Forbis Ya Saya mengatakan Bisnis jalan Honor bisa jalan-jalan Dia sangat tertarik Dengan kalimat itu Dan kemudian Nanti sama saya Gimana agar itu Bisa terujud pada diri saya Pak Boleh saya bilang Saratnya Pindah kepekan baru Saya tantang begitu Saya pikir gak mungkin Dia mau Seminggu kemudian Ini menarik nih Seminggu kemudian Dia betul-betul sudah pindah Di Vila Indah Paus Dekat Masjid Aliflas Dan dia ngontrak disitu Lapar kepada saya Saya sudah pindah sekarang Saya nagih Jadi Ustaz Wah Jadi orang serius benar Nanti boleh datang Ibu Liat langsung Dan boleh langsung Tanya kepada Jadi apa yang terjadi Ketika itu Saya ingin Muji kesabaran Dia lagi Saratnya Saya ingin Kita diskusi Lebih banyak Tentang keislaman dulu Jadi kita ingin Pengajian Pekanan Dia hadir Tentang keislaman dulu Tapi kita diskusi Setiap Setelah beberapa bulan Dia nagih lagi Kayaknya Belum ada Lima teribisnya Sebelum mati Islam dulu Sebagai lama Boleh Saya bilang Tes dulu Kawan-kawan Yang satu grup itu Ngetes dulu Bisa gak Bagus Sayang Oke Berikutnya Ternyata Dia perlu modal Dia nagih saya Sebagai pesaham Artinya Pesahamnya Duty-duty Saya saham Kosok Pokoknya Bantri ini Nanti kita bagi dua Jangan saja Saya tidak mau hal itu Karena nanti di depan Di belakang Nanti kita bisa pecah Kongsi Bisnis milik Antum seluruhnya Tapi saya yang akan Sumpah Berapa perlu dana Pak Tidak cuma Minyum lima juta Sampai Lima juta Oke Saya berikan Satu juta setengah Untuk Untuk beli Sterling Gerobatnya Kemudian Lima ratus Untuk sewa bulanannya Disampung Paus Malayan Yang dekat Paso Heru Antara Paso Heru Dan Paso Malayan Ada yang sekarang Tempat jualan buah Kecil saja Jadi saat itu Dia berjualan disitu Saya Sangat Terharu Kenapa Kalau saya Mobil saya parkir Gak ada mobil lain Yang bisa parkir Kecil motor Dikirin Kecil 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 Gimana Bisa Ini Tapi Tapi Dalam waktu Tiga Tahun setengah Ternyata Cukup bagus Sudah bisa Mengalir Membarikan Lima Juta Saya kaget Wah Kemudian Saya ajak Pindah ke tempat Depan Masalah 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 Nah itu Lebih Luas Nah disitulah Dimulai Bisunya Berkembang Sampai Biasa Setahun setengah Kemudian Omset Perharinya Lima Juta Dan setelah Berjalan Tiga tahun Setengah Kemarin Saya tanya Berapa Omset Antum Sekarang Sudah Sudah Lima Tiga Belas Juta Perhari Jadi Saya katakan Perjalanan Itu Terjentung Kesungguhan Dan Dia Berkali-kali Sempat Tergoda Dengan Bisnis Favu Pernah Juga Bisnis Pakaian Masih Masih Lima Saya Terlarang Berkali-kali Akhirnya Dia Menalami Mikologia Dan Dia Balik lagi Kepada Saya Ya Ustaz Bilang Benar Semua Saya Akan Fokus Dengan Ini Saya Juga Bila Antum Jangan Buka Cabang Lu Buka Dua Cabang Terus Bunya Dutup Dua Dua Fokus Dulu Saya Bila Traduk T front T T T T T T T sub indo by broth3rmax